Shalom saudara saudara kekasih Siapa sih yang gak kenal artis cantik Agnes Mo Penyanyi yang sangat merdu suaranya Bertalenta, cantik dan jelita Tapi baru-baru ini ada kabar yang mengejutkan Saya lihat beritanya bersileweran di Youtube dan TikTok Sudah lebih kira-kira 2 minggu yang lalu Disitu judulnya Agnes Mo Mualaf Seperti inilah judul-judul video mereka Agnes Mo Mika Buka Suara Sudah Mualaf Nah disitu ada gambar Agnes Mo Mika dan Om Deddy Sementara kalau di klik isi videonya Tidak sinkron judul dan isi video Ini gimana ini? Kemudian ada lagi resmi memeluk agama Islam Agnes Mo Mika ternyata Hafiz Quran Tapi setelah di klik videonya Tidak sesuai judul sama isi video juga Kemudian ada lagi Agnes Mo Mika Hijrah Umrah Setelah resmi Mualaf Tapi setelah di klik Tidak sesuai judul video dan isi video Karena tidak ada disitu satupun pernyataan Agnes Mo Bahwa dia Mualaf Nah saya penasaran Bener gak sih berita ini? Setelah itu saya lihat TikToknya Agnes Mo Dan ini dia upload 4 hari yang lalu Masih pakai kalung salib ya Dan kalau kita lihat memang video-video Agnes Mo itu Dia sangat bangga ya Punya Tuhan Yesus Kristus Dia selalu pakai kalung salib ya Kemudian kita lihat Instagramnya Ya disitu masih Jesus is my savior Kamu tahu gak apa yang saya suka dari Agnes Mo Selain suaranya merdu dan cantik Ya dia setiap mendapat penghargaan Selalu mengucapkan dengan bangga Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Nah ini sangat menginspirasi buat kita Supaya dimanapun Walau di tempat umum sekalipun Kita gak boleh malu mengungkapkan Pujian terima kasih kepada Tuhan Yesus Nah walaupun Agnes Mo itu singkat Tapi sangat bermakna dan sangat menginspirasi sekali ya Untuk kita semua orang Kristen Supaya sepertama-tama selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus Nah itulah kenapa Agnes Mo ini saya lihat Apa ya Dia semakin terkenal Terus juga Dia semakin cemerlang Dan go internasional Ya karena prestasi-prestasi itu Dia katakan semua dari Tuhan Yesus Kristus Ya saya bangga melihat Ada orang yang artis seperti ini Tapi dia selalu memuji Tuhan Yesus Ketika mendapat penghargaan Wah haleluya Ya kita doakan Agnes Mo Kiranya tetap teguh setia mengikut Tuhan Yesus ya Well first of all I want to say thank you to Jesus Christ For being my God and Savior Yesus dengan sekenal hatiku Aku mengasihi Yesus dengan sekenal hatiku Terima kasih telah menonton Yesus dengan sekenal hatiku